Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Paijo Gaming Ya, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian semua sehat-sehat Dan pada kali ini kita akan bermain game GTA San Andreas lagi Ya, GTA San Andreas terus ya Dan kali ini kita akan membahas kendaraan lagi Karena udah lama juga gak bahas kendaraan Dan sekarang gua mau kasih tau kepada kalian semua Berapa mobil keren ala Paijo Gaming Yang bisa kalian temukan dan kalian modifikasi Di Loco Low & Co Ya, itu adalah sebuah tempat modifikasi yang terletak di Willowville, Los Santos Dan untuk membuka tempat modifikasi tersebut Kalian harus menyelesaikan salah satu misi lowrider Yang masih berkaitan dengan Cesar Villalpando So, langsung aja kita masuk ke kendaraan yang pertama Ini dia Ya, kendaraan yang pertama ini bernama Tornado Kalian bisa mengambilnya di East Beach Di pantai-pantai Los Santos Di dekat area Geng Fagos Mobil ini bisa kalian modifikasi di Loco Low & Co Di Willowville Ya, ini ya tempat lokasi Kalian tau Mobil ini merupakan salah satu mobil Yang menurut kami itu cukup keren Karena modifikasinya itu sangat lengkap Seperti ada penjob Penjobnya ini gua suka pake yang nomor 3 Lalu kalian bisa ganti Apa ini? Apa sih? Interior color Lalu ada kenal potnya Kami biasa pake slime-in Lalu kedua ada Bumper depan Bumper belakangnya pake slime-in juga Ada side skirt juga Lalu pelek Nah, disini pelek ini gua biasa pake cutter Lalu ada hydraulics Nah, ini yang membuat keren Karena Mobil itu membuat Membuat mobil itu menjadi ceper Dan Oh, duitnya abis Bentar-bentar Kita nge-cheat Money, armor, and health dulu ya Nah, tapi Kalo kalian nge-cheat Itu tombolnya jadi kayak gitu Dan disini kalian bisa memilih Nitro Kita langsung pilih yang 10x Nitro Setelah selesai Kalian bisa keluar Dan Kalo jaman-jaman Dimain di PS2 Kalo kalian udah nge-cheat mobil kebal Biasanya itu kita turun dulu Lalu kita naik lagi Kedalam mobilnya Kalian tau tujuannya buat apa? Iya, tujuannya biar mobilnya itu Gak hancur kalo nabrak Kayak kalo kalian menggunakan Cheat mobil kebal Nah, inilah mobil tornado Setelah dimodifikasi Menggunakan penjok Apa ya, flame ya Api Nah, itu hydraulicsnya Bisa pencet logo klakson Kalo on raid Cuma untuk gerak Maju mundurnya itu Gue gak tau lupa Karena gue belum coba Itu cuma buat ngelock Dan unlock Lalu bisa Di Klakson Dia naik lagi Dan turun lagi Ya, gak jelas ya Dia malah ngepot-ngepot Dan mobil tornado ini Bisa kalian simpan Di koleksi Garasi Di rumah Kalian Seperti Yang sedang Gue lakukan ini Gue akan menyimpan Mobil tornado ini Di Johnson's house Seperti itu Kalo kita akan masuk ke mobil yang kedua Mobil yang kedua ini Bernama Slam Van Kalian bisa mendapatkannya Di Willowville lagi Nih Di belakang sini Tuh Ada warna biru Disana kalian bisa mendapatkan Satu unit mobil ini Tapi Mobil ini Tidak selalu akan Akan selalu ada Spawn disitu Jadi Hoki-hokian Nah ini mobilnya Kalo kalian pernah Modifikasi mobil ini Disini Pasti kalian Berpikiran sama dengan gue Karena mobil ini cukup Bagus Yaitu Low-co Low-enco Lalu Pajok pertama Ya seperti itu Kedua yang flame-flame juga Nah ini yang warna merah Tapi gue lebih prefer menggunakan nomor 1 ya Vengeap nomor 1 Lalu kita bisa Ubah warnanya Seperti yang gue sekarang Lakukan ini Nah gue lebah Lebih menggunakan warna oranye Bukan lebah Salah Tipe-tipe Lalu kenalpotnya Gue bisa menggunakan yang double itu ya Tuh Jadi kenalpotnya ada 4 Lalu dia punya front bumper Tuh Di grillnya juga Di grill mesinnya itu ada Bumper tambahan lagi Lalu di belakang juga ada Oh Buat Lampu ya Itu buat Cover lampu Biar Kalau di dunianya itu Kalau kita pakai itu Nggak nabrak Lalu ada set skirtnya Oh dia punya well cover Jadi gue menggunakan well cover Nah velg ini Kalian bisa Comment di bawah Velg yang kalian suka itu Seperti apa Tapi gue lebih suka virtual Dan Tadi access ya Lalu Hydraulics Nah Kerennya mobil lowrider itu Kalau dimodifikasi itu Mobilnya Betul-betul Ceper Bener-bener Ceper banget gitu Dan inilah Penampakan slam fan Setelah dimodifikasi Di loco Lowenco Lalu slam fan ini Bisa kalian simpan lagi Di rumah kalian Untuk mendambah Koleksi mobil keren kalian Disini gue menaruhnya Disamping mobil tornado tadi Oke Lantas kita akan masuk Ke mobil yang selanjutnya Mobil yang selanjutnya ini Adalah remington Nah untuk mendapatkan remington Yang spawn di unity station ini Kalian harus menyelesaikan Misi lowrider tadi Tapi lagi-lagi Mobil ini sama seperti Slime fan Dia tidak selalu spawn Disitu Cuma hoki-hoki-an Ya Ingat hoki-hoki-an ya Jadi kalau gak ada Kalian bisa bolak-balik Tapi kalau kalian bisa Atau kalian menggunakan Cheat Vehicle Spawn Vehicle Menu Kalian bisa nge-cheat langsung aja gitu Gak perlu nyari Di tempat yang tadi Nah disini Mobil remington ini Juga cukup keren Menurut kami Paijo Gaming Karena dia memiliki Paijo yang cukup bagus juga Untuk dilihat Nah seperti yang ini Warna biru Dan gue biasanya Tidak gue ubah lagi Warnanya Karena Udah cakep ya ini sebenernya Tuh kan Udah bagusan biru gitu Lalu dia ada Exosnya Gue menggunakan Exos yang 4 pigi Lalu ada Oh tongkorak Tapi kita pake Cover lampu aja Nah di grillnya itu Sama seperti slime fan Dia ada Tambahan lagi Tapi gue menggunakan Cover lampu Lalu ada rear bumper Sama Nambahkan seperti roll cage Ada side skirtnya Side skirtnya itu Seperti yang gue pake tadi Lalu peleknya Jadi setiap mobil itu Kadang-kadang Berbeda Kalau kalian Apa Kalau kalian amati Setiap mobil yang kalian modifikasi itu Peleknya Ada perbedaan sedikit gitu Lalu kita akan pake Hydraulics Nah tapi ini mobilnya Gak terlalu ceper ya Karena mobil ini Seperti mobil American American car banget ya Dari bentuknya itu ya Nah sekarang Kita keluar Nah ini dia tampangnya Remington Setelah dimodifikasi Alapaijo Gaming Nah kalau Bagasi Atau garasi Di rumah CJ Tadi sudah penuh Kalian bisa beli Rumah di Verdan Blobs Kalian bisa taruh Di garasinya Atau Di rumah manapun Terserah Di pantai juga kan Ada rumah yang memiliki Garasi Jadi ada beberapa rumah Di San Andreas ini Yang memiliki garasi Cukup banyak Disini kalian bisa Nge-save 3 mobil Kalau gak salah Lalu kita akan Next ke mobil selanjutnya Ini mobil ini Merupakan mobilnya Cesar Vialvando Yaitu Savana Dan mobil ini pun Pernah digunakan oleh CJ Di misi lowrider itu Jadi pas misi lowrider itu Si Cesar itu Ngasih mobil ini Kepada CJ Untuk dilakukan Modifikasi pada Hydraulicsnya Untuk memainkan Sebuah Apa ya Permainan yang ada Di unity station Bersama Gengnya Cesar Yaitu Geng Varios Los Aztecas Kalau gak salah Kalau kalian sudah Memainkan misi itu Pasti kalian tahu Dan disini Mobil Savana ini Sebenarnya tidak terlalu Istimewa karena Udah agak familiar Modifannya itu Agak familiar Dan disini kalian bisa Menambah nitro Dan sebagainya Nah inilah penampakan Mobil Savana Setelah dimodifikasi Ya Bagus ya Nah setelah itu Kalian bisa simpan lagi Di rumah kalian Di Verdan Bloops Atau di Alcorona ini Ya Akhirnya kita telah sampai Di penghujung Dari video ini Kurang lebihnya Gue mohon maaf Kepada kalian Gue harap kalian suka Dengan video kami Dari Paijo Gaming Terima kasih Sudah menonton sampai disini Dan Sampai bertemu Di segmen Kendaraan lainnya Bersama kami Paijo Gaming Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Thank you Terima kasih telah menonton